Intro Olah Ramlan ikut merespon pernyataan Edy Mulyadi yang menghina daerah Kalimantan. Olah Ramlan terlihat mengunggah video momen Edy yang terdengar menghina daerah dan orang Kalimantan. Sebelumnya, Edy Mulyadi sempat viral di media sosial dan dianggap menghina Kalimantan dan warganya karena menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Serta pernyataan yang dianggap menghina orang-orang yang tinggal di Kalimantan dengan sebutan Kuntilanak dan Genderual. Ini ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal lalu dijual pindah di tempat jin buang anak Kalimantan. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya Kuntilanak dan Genderual tidak apa-apa bangun di sana. Mana mau orang tinggal di Jakarta terus jual rumah demi tinggal di penajam sana. Menjadi warga ibu kota baru katanya dalam cupliklan video. Sebagai seorang putri asli Kalimantan, Ola Ramlan menanggapi terkait pernyataan tersebut. Wanita yang lahir pada 15 Februari 1980 di Banjermasin, Kalimantan itu menegaskan jika orang Kalimantan tidak seperti yang Edi katakan. Selain Ola Ramlan, Ian Kasela pun geram atas pernyataan Edi Mulyadi. Ia mengakui jika pernyataan Edi tidak pantas untuk disampaikan kepada hal layak. Assalamualaikum gue bingung harus berkata apa yang pasti geram banget, kesel banget. Kata Ian Kasela dikutip dari kanal Youtube pribadi miliknya Senin 24 Januari 2022. Vokalis grup band Raja itu bahkan menyinggung tindakan Edi Mulyadi yang menghina kota kelahirannya itu. Tidak hanya itu, Ian pun meminta keadilan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.